Selamat pagi, Kaleli. Iya, posisinya di mana nih pagi hari ini, Pak Ucep? Kaleli, kami di Jalan Pahlawan kali ini. Jalan Pahlawan. Oke, silakan pantauan Anda. Seperti apa arus lalu lintas pagi hari ini? Baik, terima kasih, Kaleli. Selamat pagi pendengar RNN-nya di mana pendana Anda berada. Kembali bersama kami, Satuan Lalu Lintas Murni, menyampaikan situasi arus lalu lintas di sini di pagi hari ini. Hari ini kami melakukan kegiatan pemantauan di seputaran kota dan sekitarnya di beberapa titik di antaranya. Kami memantau arus lintas di Jalan Wira Jaya sejak pagi tadi di seputaran depan SMAK Suradikara dan depan SMP Santa Ursula dan juga di seputaran daerah Jalan Diponogoro di SMKK Mufiasa, di Jalan Kelimutu dan beberapa titik lainnya. Terpantau arus lintas dari arah Wulowona melintasi Simpang Limam menuju ke kota ini melintasi jalan amatnya di Jalan Kelimutu terpantau arus lintas sejak pagi tadi terpantau ramai dan lancar. Begitu pun harus sebaliknya dari arah. Kota Inde menuju Wulowona melintasi Jalan Kelimutu dan Jalan Gatot-Semroto terpantau arus lintas ramai dan lancar. Sementara di Jalan Wira Jaya juga rekan-rekan yang melakukan kegiatan pemantauan sejak pagi tadi terpantau terpantau di arah rumah sakit mengarah ke patung pelajar terpantau arus lintas ramai dan lancar. Kami mohon maaf atas ketidakkeamanan ketika Anda melintasi jalan nangka di sana masih ada tenda duka di mana ada warga yang meninggal di seputaran jalan nangka sehingga agak masyarakat yang melintasi jalur tersebut agak tersedat dikatakan ada tenda duka. Tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk melakukan memberikan celah atau jalan untuk kendaraan melintas seperti biasa kecuali kendaraan bertoran sebat berbadan besar atau kendaraan truk yang tidak bisa melintasi jalan tersebut. Diberikan, diberi dispensasi hingga hari besok. Sementara itu ruas jalan keluar kota kami pantau di kilometer 22 masih ada sedikit longsoran petugas masih melakukan kegiatan pembersihan di sana kami mengimbang masyarakat untuk bersahabat dan mohon maaf atas ketidakkeamanan jika Anda terpasta dibentikan oleh petugas dikarenakan masih dalam rangka pembersihan dan kami melakukan buka-tutup di sana. Kemudian di jalur menuju ke arah keupatan yang ada juga kami mohon maaf atas ketidakkeamanan jika masih ada longsoran petugas di sana juga sedang berusaha untuk selalu membersihkan kami mohon maaf atas ketidakkeamanan ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan ke Lely. Baik, terima kasih Pak Ucap untuk informasi lalu lintas pagi hari ini selamat menjalankan aktivitasnya kembali Salam Presisi Terima kasih Pak Lely. Selamat pagi, salam sihat, salam presisi. Salam Presisi